Pemirsa pemerintah Kabupaten Badung mulai merancang strategi guna mengantisipasi lonjakan inflasi akibat harga kebutuhan pokok tidak terkendali. Bahkan Badung telah melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah OPD untuk menjaga laju inflasi pada Hari Raya Kuningan, Nyepi selama periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Dinas Perhubungan bagian Perekonomian dan Dinas Kominfo serta bagian Prokopim. Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan mengintensipkan pemantauan harga komoditas pangan. Selain itu juga melakukan sinergi pengawasan bersama Satgas Pangan, Polres Badung dan Polres Taden Pasar untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, gangguan distribusi maupun penimbunan barang. Selain itu pihaknya mengintensipkan serta optimalisasi intervensi pasar baik melalui operasi pasar, pasar murah, program stabilisasi pasokan, dan harga pangan untuk mengurangi kecolak harga komoditas pangan, terutama beras dengan melibatkan berbagai stakeholder. Memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging, dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnya, baik yang dikuasai oleh pemerintah daerah maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional, dan pasar retail modern, serta di tingkat produsen. Pihaknya juga mengintensipkan pemantauan kesentra-sentra produksi pertanian dan peternakan untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan, utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging, dan telur ayam ras, Secara khusus untuk menjaga ketersediaan pasokan beras agar mengintensipkan upaya optimalisasi panganan raya dan penyerapan beras di wilayah Kabupaten Badung melalui kerjasama dengan perumda pasar dan pangan mangu giris dana. Terkait antisipasi kelangkaan liquid petroleum gas LPG, PMK Badung juga telah menugaskan bagian sumber daya alam agar mengintensipkan pemantauan harga dan distribusi BBM dan LPG. Pihaknya juga melakukan sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum seperti Polres Badung dan Polres Taden Pasar untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran, kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan BBM dan LPG. Balipos melaporkan.